Ayo, begini dulu. Kadang-kadang kita juga mikir, ini gue pengennya dilamar surprise. Bener ya? Pengennya dilamarnya surprise nih. Gue pengennya dia cari cincin sendiri surprise, tiba-tiba gue dilamar. Tapi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kadang-kadang tidak semua harus picture perfect. Kita harus terima pasangan kita emang nggak romantis. Emang pacar kita tuh nggak bisa disuruh bikin-bikin scene romantis seperti itu. Ya emang harus terima aja. Kalau dia sampai, saya sering banget ngeliat ada cowok yang ngajak ceweknya, tapi milih cincin tunangan. Kalau cincin wedding band, dipilih kan udah biasa ya, barengan datangnya berdua pilih wedding band. Tapi saya juga sering banget melihat cowok datang sama ceweknya, saya pikir mau cari wedding band, terus pas saya tanya kapan nikahnya, terus mereka jawabnya, belum kak, belum mau nikah. Ini saya mau ngelamar. Saya sampai kaget gini, kamu mau ngelamar, ceweknya dibawa. Terus mereka bilang, iya, gitu. Biar aja dia yang pilih, gitu. Cincinnya seperti apa, saya nggak tahu, gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang kamu stuck dengan cowok seperti itu, just embrace the journey, gitu. Just embrace the journey, karena journey kalian datang ke toko perhiasan, duduk bersama, memilih engagement ring bersama, itu akan menjadi sebuah satu momen yang akan kalian ingat selalu dan bisa diceritakan. Kan ada orang yang ceritanya gini, dia ngelamar gue di jembatan ini, gitu. Di jembatan ini dia tiba-tiba on banded nih, keluarin kotak perhiasan, terus tiba-tiba ngelamar. That's a story. Tapi ini juga bisa jadi story, kamu cerita, lu bayangin ya cowok gue, masa gue dibawa ke Frank Enko, misalnya, disuruh milih cincin tunangan gue sendiri. Itu kan juga jadi story, jadi momen yang bisa diceritakan, gitu. Jadi, kalau saran saya, memang daripada kitanya juga ngerasa, aduh cowok gue clueless ya, kayaknya nggak bisa nih cowok gue disuruh bikin-bikin momen romantis, kayak begitu, gitu. Ya nggak apa-apa, just embrace the journey, embrace the moment, kamu lagi memilih cincin kawin bersama. Nah, yang terakhir dari saya, sebelum nanti kita buka sesi tanya-jawab, pasti kalian merasa gini, aduh, kayaknya nih ya, yang namanya, tahap awal dari hubungan saya, I don't have the budget, kalau harus punya cincin pertunangan yang gede-gede, atau yang terlalu fancy, gitu. Nggak apa-apa. Cincin pertunangan itu memang perlu, untuk simbolize ownership kalian, karena biasanya kan dari engagement ke wedding itu, ada waktunya ya, biasanya bisa setahun, bahkan ada yang bisa dua tahun, gitu. Pokoknya gue engagement dulu deh, gitu ya. Si engagement ring ini sangat penting sebagai simbol ownershipnya dulu, sampai ke wedding day. Tapi kalau, if you don't have the budget, sekarang, untuk membeli engagement ring yang gede, gitu ya, nggak apa-apa. Remember, bahwa selama hubungan kalian masih berjalan mulus, sampai kakek nenek, there are still lots of celebration of love, that deserve diamond sebagai gift-nya. Cewek-cewek pasti happy kan, kalau setiap perayaan cinta dirayakan dengan diamond ya. Oh, happy banget itu. Nah, senang jawabnya paling kenceng. Bener deh, karena gini, there's always a story behind diamond. Misalnya, saya beli cincin ini, saya dikasih cincin ini, waktu pacar saya ngelamar, lalu kawin ya, setelah menikah, anniversary, pacar saya beliin saya ini. Lalu waktu saya, apa, hamil, melahirkan anak pertama, suami saya kasih saya, liontin ini. Jadi, memang, apa, banyak sekali celebration of love nanti setelah kalian menikah pun, yang bisa dirayakan dengan, a piece of diamond jewelry. Karena, seperti yang selalu diomongin bahwa, diamonds are girls' best friend. Ya? Nah, sebelum saya buka sesi tanya-jawab, saya akan putarkan video ini juga dari partner kita, Forever Mark. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 berlian selamat menikmati 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 Jadi, bagaimana kalau kita, nah ini nih tipe cowok yang ideal nih, cewek-cewek nih, kayak Mario sama Anang pengennya surprise, pop up the question-nya surprise gitu. Nah, jadi, sebetulnya gini, by the way, mudah-mudahan di bulan Juni nanti penengen ko di Bali juga sudah buka di TSM Bali ya. Nah, biasanya seperti ini, yang saya suka, ini saya suka tanyakan kepada calon pembeli gini, nih, kira-kira ceweknya, apa namanya, look-nya kayak siapa gitu, karena kan kita biasanya ada beberapa orang nih di toko ya, ada beberapa salesperson yang ada di toko ya, JR kita, kira-kira segimana porsi, apa, proporsi badannya gitu. Nah, biasanya kita akan coba untuk, ini, kita akan coba untuk, ah kira-kira kalau segini, segini nggak tangannya misalnya gitu ya, ya, memang scene itu akan sangat lucu pada saat kamu lihat tangan orang, tangan perempuan lain gitu ya, hmm, kira-kira segini gini gitu ya. Nah, tapi memang, barang, cincin-cincin yang ada di Frank & Co. kita buat dengan size yang cukup standar sebetulnya. Ya, cukup standar, ada di size 10 atau 11 ya, mostly.